Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Para Wota dan Woti sekalian Kembali lagi di channel Bang Robi S. Putra Alias Mr. T, alias Mr. TKL Oke, selamat datang kembali lagi di TX TikTok JKT48 Yes, kali ini kita kembali lagi ya Di konten yang udah ditunggu-tunggu ini Dan kebetulan ini setelah ulang tahun Anniversary JKT48 yang ke-10 ya Setelah concert heaven Nah itu banyak banget di TikTok berseliweran TikTok-TikTok ex-member, member ya Banyak dari generasi 1-10 Semuanya ada Gue udah nemu beberapa Ya mungkin gak semuanya Karena terlalu banyak cuy Kalau misalnya diikuti dari semua gen ya Gen 1-10 Gue gak bisa nemu semuanya Tapi apa yang gue temu dari FVP Banyak banget yang menarik Biar gak lama langsung aja kita cek ya Kita sekalian ngobrol-ngobrol nih Tentang Concert heaven kemarin Gimana? Kalian nonton gak? Siapa yang nonton datang langsung ke Istora? Atau siapa yang nonton live streaming? Ayo kita obrolin semuanya ya Kita sambil kita cek dulu Di TikTok-TikTok Yang Dari ex-member ya Ataupun member Boleh banget di-sharing pengalamannya Kemarin ya Karena Kalau kita lihat ya Dari concert kemarin itu Bener-bener bombastis banget Sampai masuk Volkatif Lautan light stick ya kan Heavy rotation Pembuka dari gen 1-1 Ape gen 10 Luar biasa banget Oke Kita cek dulu ya Dari TikTok-TikTok Yang udah berseliweran Here we go Ini dia guys ya TikTok-TikTok member Yang udah gue temuin ya Dan kalian jangan follow deh RobySputra95 ini Ini akun memang Cuman buat ngumpulin TikTok member JKT doang Kalau kalian mau follow TikTok gue yang aslinya RobySputra A-nya 2 Oke Kita lihat nih Salah satunya Biel Ex-member ya Yang Turut dipanggil Di konser kali ini Ya Siapa yang kangen sama Biel Let's go aja Kita buka TikTok-nya Makin badai gak sih Biel Makin 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 Semakin Apa sih namanya Makin badai Makin kece gak sih Biel Lu harus sakuin itu guys Siapa nih yang kangen Biel manggung lagi Coba tulis di kolom komentar Apakah cocok Masuk ke generasi 11 Nah ini dia guys Sumpah Gue lagi nonton ya Gue lagi nonton di live stream kemarin Tiba-tiba Buka-buka Iseng nih buka TikTok Tiba-tiba muncul nih Di branda gue nih Mami Andin Ya Allah Orang masih pake ya Masih pake jazz Dia udah buka Kan bikin gue meleot ya Nih ada Anin Ada Tria Rona Tadi ada Michelle juga Sumpah Tapi ya kalian semua tau ya Kalo yang udah ngikutin gue dari lama Tau Momi Andin itu Osi Kami Osi gue banget Banget-banget-bangetnya Se-JKT Di antara semua generasi Udah jelas Momi Andin guys Dan gue gak bosan-bosannya Muntar video yang ada Aninnya terus guys Ngeri banget Emang sumpah Heran ya Pake dulu Pake-pake Tapi gak apa-apa juga Sumpah gue Kangen ya Ngeliat Anin ada di konser Tapi Mengingat Graduation Anin Yang belum dihitungannya Belum lama-lama banget Jadi Masih Aura membernya tuh Masih kerasa gitu guys Gak Gak Separah kayak Tria Rona Ataupun Michelle Kali ya Nih Gimana Apakah Tria Rona Ataupun Michelle Osi kalian Kalo Michelle Pernah Pernah singgah gitu Di gue gitu ya Tapi Ya gitu lah Tau lah Nih masih Anin lagi cuy Oh Zara Anin Biel Apa guys Gue harus mirip guys Ngeliatnya Wah Gue respect sih Sama Zara ya Dan gue emang Kebetulan nih Banyak TikToknya Zara juga ya Gue respect sama Zara yang Meluangkan waktu Untuk ikut konser ini ya Luar biasa sekali Walaupun kita juga tau ya Zara ditubirin Banyak banget Dari fans-fans JKT ya Kalian tau lah Kenapanya ya Tapi gue respect banget Dengan Zara yang sekarang Masih mau ternyata Untuk ikut Konser Event Dari JKT48 ini Dan Gue yakin Pasti dia udah kangen banget Manggung gitu ya Di lautan light stick itu Dia pasti kangen banget sih Dan Alhamdulillah Kesampaian juga Apalagi gue ngeliat duetnya Sama Eve Di Abby Kacu Buset dah Kangen banget Kangen banget sama duet dua ini Sumpah Ada-ada aja Kelakuan yang Gitu loh Nah ya Ada Kila ternyata Jujurnya gue waktu konser Nggak nyadar Ada Kila Tapi jujurnya gue Nggak hafal cuy Nggak hafal semuanya Ini gue Nggak Aduh seriusnya namanya Kitra ya Ini Diani Ini gue Ketang namanya Lupa-lupa gue cuy Sacred ending Ngomong Ngomong gak sih Ngomong Memang Zara Kila Zara Kila Zara Kila Terbaik-terbaik Kangen banget Sumpah Gue kadang kalo ngeliat Ngeliat begini tuh Kayak seakan-akan Mereka tuh masih DJ KT gitu loh Mungkin gak sih Ada diantara fans yang Sampai Mengeluarkan air mata Gitu Mengingat Mereka lagi gitu Ada di panggung Pangan gak sih Dan ini ada video Mbak-mbak arti sama JJ Akhirnya ketemu JJ Jangan lupa dibeli Nasi bakar Gue kalo ngomongin Nasi bakar dia Ada hal lucu Waktu dia konser Bisa-bisanya Mbak-mbak nasi bakar Promosi Lu bayangin Promosi Sebanyak itu Wah gue Kuali Kuning Profit banget sih Serius Meme bakal tambah banyak sih Yang nonton TikToknya Meme juga salah satu Yang menurut gue Justru suksesnya Di live TikTok Gara-gara Bikin nasi bakar ya Viral banget nasi bakarnya Dan diundang kemana-mana Dan gak sedikit Tapi ternyata Yang baru tau Kalo Meme itu Adalah mantan Dari JKT48 Nah sekarang Lu pada udah tau kan Kalo Meme itu dulu JKT banget Anaknya cuy Dan Ya Siapa sih Yang gak kangen Dengan lucu-lucunya Meme gitu ya Komosi Di konser Come on Rusu banget ya Sumpah nih Kalo ini duo petakilan Gue bilangnya Tapi guys Gue habis Gue habis ngeliat TikTok ini kan Terus gue Buka Buka Twitter gitu Pas buka Twitter Ternyata Mbak nasi bakar Berfoto sama pacarnya Tauan gue nih Tauan gue nih Kavya cuy Tidak pernah Kur with Lisa Tumbuk 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 terus Kurang Kurang panas Tumbuk terus dia Gue ada Ada kejadian lucu sih Sama Sama si Pia kan Jadi waktu Waktu Dia lagi manggung Gue kan Nonton dari last stream Terus gue storyin gitu kan Gue storyin Gue bilang P login follow Ad viacu gitu kan Dibalas sama dia Maleman bang Konser dulu Gue bilang Weh konser dulu Kocak Gue bilang Malah bales ini anjir Story Siapa yang OC-nya Michelle Nyasar pake Seifuku Iya Nyasar pake Seifuku Taunya ya Lu diundang Oke Emang kagak ada guys Emang bener-bener Full surprise Ya Sumpah Kagak ada pemberitahunya Itu gue liat ya Twitter-Twitter member Itu pada-pada kode cuy Kayak gini Apa sih namanya Kangen konser gitu Aduh kangen joget-joget Taunya diundang Yee Iyalah Anjir Anjir Hehehe Hehehe Sumpah anjir Nanti ini ya Kalau Ada rejeki Ntar aku Kasih singa Oke Ntar aku kasih singa Peace Jangan ada bocil Cepu co Nah Dan yang gak kalah menariknya Menurut gue Yang ini guys serius Oke Salah satu Manteng OC gue dulu Erika Anjir Tuh kangen banget Sumpah Sumpah kangen banget Cuy Ih Kalian tuh Ngerti gak sih Apakah kalian juga Merasakan yang sama Dengan gue gitu guys Pantes kemarin Erika storynya tuh Kembali ke Indonesia gitu Taunya ini Dipanggil dari Jauh-jauh Dari Jepang Ternyata buat konser lagi Dan menurut gue Erika Salah satu yang masih cocok Menggunakan Seifuku ini sih Ayo lah Erika Kamu terlalu cepat Berada Maksudnya tuh Kamu terlalu cepat Keluar dari JKT Gitu ya kan Tapi gak apa-apa Untuk mengejar impiannya Dan Ya mungkin memang Rejekinya Bukan di JKT Dan sekarang dia udah Sukses juga ya Di bawah Naungan Jerome Paulin ya Nihongo Mantapu Ada manajemennya Dan tapi Kumpah Melihat Erika pake Seifuku tuh Bener-bener Wah bring back Memoris banget sih Gimana guys Ini sumpah jujurnya Ini salah satu OC gue dulu Gue tau Kayak dia tuh Baru audisi Dia woti kan Dulunya kan Paham dia Dunia-dunia Per 48-an ini Gitu Tapi ya Memang dia dapet rezeki Di Jepang kuliah Ya why not Tapi gak Kalo jadi dia juga Milih Dan ya Akhirnya dia konser lagi Gue yakin dia seneng sih Lala ini kan juga Kenal guys sama David Beat ya Asal kalian tau David Beat itu juga Ikutan konser di JKT 40th anniversary ini Ada deh guys Gue tau duduknya Di Artemis gitu Karena salah satu Pewer gue namanya Rahman Dekat ternyata Dengan David Beat guys Nah David Beat itu Temannya Lala Dan ini Mungkin ada sedikit Dari backstage kali ya Intro Apa sih namanya Waktu live stream Kalian Ini gak sih Apa namanya Miknya putus-putus Itu apakah Kebawa juga Ketika konser langsung Disana juga putus-putus Apa gimana cuy Putus-putus cuy Miknya Kenapa Gak tau juga Mungkin TikTok kali ini Bukan yang berhubungan dengan JKT Anniversary Tapi C'mon Flora dikasih main TikTok Bener-bener Anjir Anjir Lupa Flora tuh Mulus ya Entah Dari segi apapun Mulus ya Wajahnya mulus Luar biasa Gue sih gak eran ya Kenapa Flora ini Sangat mulus sekali Karena Lalu saja Dia menggunakan Tuh Ternyata Dia pake Scarlet whitening Kalian liat aja Emang ya Member-member JKT itu Mulus Ternyata rahsianya ini Gitu Bahkan dia mau promosiin aja Be Siapa sih disini Oh si Flora Aduh gue demen banget Anjir Kalo ngeliat Flora Get unready lah Pake skin care Nah Kebetulan guys ya Get unready with me Tuh sama Flora Kebetulan Ngomong-ngomongin Skin care nih Gue juga ngerekomendasiin juga Buat kalian Supaya glowing Kayak Kak Flora Kalian itu juga Pake scarlet whitening Guys Nah mungkin Kalian taunya Scarlet whitening itu Selama ini cuman sabun kan Nah Body care Nah Kalian juga harus tau Bahwasannya Scarlet whitening itu Seperti yang dipake Kak Flora Ada juga skin carenya Nah ini dia Ada serumnya Ada facial washnya Ada cream siang Ada cream malemnya Ini guys Rahasia Member-member Tumulus ini guys Dan mungkin buat yang belum tau Gue juga pake guys Skin care ini Karena gue sangat butuh Skin care ini Buat menyegarkan kulit wajah gue Ya Gue selalu pake yang Agnes serum ini guys Tapi sebelum pake Agnes serum ini Gue nyaranin juga Kalian pake yang Agnes facial wash ini Supaya wajah kalian bersih Nah kebetulan Karena gue udah pake yang facial wash Gue mau pake yang Agnes serumnya dulu guys Nah cara applynya gampang banget Kalian tinggal ambil disini Kalo gue sih Gue pakein di Ya Di telapak tangan 2-3 tetes aja cukup Terus kalo gue Gue ratain Nah terus baru gue Tap-tap gitu ke wajah cuy Ngarah keluar gini Kalo gue Nah gini Simple banget guys Skin care itu Gak yang ribet-ribet juga Biar wajah makin glowing Makin sehat gitu ya kan Member kan juga demen ya Kalo misalnya Ngeliat fansnya Mukanya juga glowing-glowing gitu Pasti seneng lah ya kan Nah agnes serum ini Fungsinya adalah Untuk menyembuhkan jerawat Yang meradang Ataupun beruntusan Tapi ada juga Yang seris Brightly serumnya Yang dapat mencerahkan kulit Serta memudarkan Bekas jerawat Dan flag hitam Nah terakhir Kalian pake Krimnya guys Karena ini malam Gue mau pake krim yang malam Tapi gue belum pake sekarang Setelah gue kelar ini Baru gue pake Ini pas tidur Acne krim ini Fungsinya banyak banget guys Yaitu melembabkan Dan menghidrasi kulit Menyamarkan pori-pori Dan garis halus pada wajah Juga membantu Meredakan peradangan Jerawat Dan menyembuhkan jerawat guys Nah cara pakenya Ya seperti biasa Kalian ambil secukupnya Ntar kalian totol-totol di wajah Nah teksturnya begini nih Tuh Krimnya ringan kok guys Gue pake Scarlet ini Udah lama ya Jadi bukan baru-baru ini Dan ya Kalian bisa liat lah Walaupun gue ada Mas-mas gini Tapi ya bisa dikatakan Lumayan lah Wajah gue ya kan Itu berkat dari Scarlet Whitening tadi guys Produk-produk Scarlet ini Sudah terdaftar di Bepom guys Jadi aman banget Dan tidak dites ke Hewan-hewan Kalau kalian mau beli Harga satunya cuman 75 ribu aja guys Jadi tunggu apa lagi Langsung beli Link ada di deskripsi ya Kalian langsung aja beli Tunggu apa lagi Ntar biar kak peluoran Makin seneng lah Atau si kalian juga Makin seneng ya kan Kapan lagi Ini deh guys Ya Pake Scarlet Member juga pake kok Ger banget emang Ngelet Flora ya Nah Dan ini guys Ternyata Ternyata penampakan Di Istora begini ya Ada banner Dari setiap generasi ya Ini Gue jujurnya menarik sih Buat dibahas Gen 6 Gen 7 Gen 9 Sampai Gen 10 Nah Gue yang pengen gue bahas adalah Ini kayaknya yang paling depan Ini adalah kayak SS dari setiap generasinya gitu guys Kayak yang di depan ini S dari generasi 1 Ya kita tau lah Pasti mbak Melody ya Walaupun Sosengkyo Feranda Tapi Kalo udah berbicara JKT Orang mah biasanya taunya Ya Melody Nabilah Melody Nabilah gitu ya kan Jadi gak salah ini Mbak Melody yang ada di depan ya kan Tapi ntar kalo misalnya yang ada akun-akun tubir tuh ya Dia protes tuh kalo gue liat tuh di Instagram Kenapa gak Gabby yang di depan Bro Come on lah Kalo kita liat lagi di Gen 2 Ini menurut gue Gen 2 ini Rame ya dulu ya Yuppie Gak salah sih kalo emang Gen 2 itu Di depan Yuppie ya Ada S nya disini Yuppie Dan ada mbak-mbak podcast Vini Wah Vini kemarin waktu di MC Sempat datang ya Walaupun udah hamil Begitu Respek sih tetap datang Tapi memang dari semua Gen 2 ini Gak semuanya hadir ya Bahkan banyak yang udah mbak-mbak Hijab 48 Kayaknya banyak yang datang ini Dan Gen 3 ini Beuh Gen 3 udah jelas ya Sampai sekarang masih mendominasi Ya Sunny Gracia Maffini ya Tapi emang nih Gen 3 menurut gue Gue gak tau kalian setuju sama gue apa enggak Tapi Gen 3 menurut gue emang Golden Golden Gen nya DKT Menurut gue Personally ya Karena ada Ini karena OC gue juga banyak dari Gen-Gen 3 ini I don't know guys Tapi memang kalo diliat sekarang Yang memimpin ya Sunny Gracia Maffini gitu ya kan Tapi emang Gen 3 menurut gue luar biasa Dan Tapi ada saingannya guys Nanti di berikutnya Nah Gen 4 Ya Jinan Selin ya Sedikit banget emang Gen 4 Sedikit ya Dan ada Pia Dan lain-lain ya Ini meme kah Ameh ya Ada Mbak-mbak Master save ya Kalo Gen 5 Zara Yes Gak salah Zara Ip ya Gila Ada Aya juga Dan lain-lain Gak semuanya hadir sih Gen 5 Dikit yang datang kemarin ya Gen 6 ada Gita Gita Eril Tasya Wah Tasya gak manggung ya Tasya tuh gak manggung Karena katanya Dia kan udah join dari Agensi lain katanya gitu ya guys ya Jadi gak bisa Manggung di JKT Tapi Dia datang kok kemarin Nah Ini sih Menurut gue ini perwujudan Gen 3 Di era sekarang nih Gila nih Gen 7 ini Yang udah jelas pemimpinnya Apalagi bukan Kalo bukan Azizi ya Dan emang Beh Gen 7 Christoy ya Azizoy Kikuy ya Ada Momo twice Weh buset kemarin Momo Kemarin Muti mirip banget sama Momo Serius Deci Leci Jesslin Beh Cijes gue nih Ada Freya Ada Ellie Yori Yori datang lagi cuy Kemarin Yori Masih cocok lah jadi idol Ada Lala Wah buset Ini memang Menurut gue Hampir mirip lah dengan Gen 3 nya JKT ya Dan sekarang Era nya mereka ini Dan gue sangat seneng banget Dengan era yang ini ya Gen 7 Lalu ada Gen 8 Wah Fionie ya Fionie, Adele, O'Neill Dulu Flora Ada Aura Mira Kemarin gue kira Mira Waktu pengenalannya Ini Lalu perkenalkan saya Aura Mira gitu Lalu ada Marsha Ada Asell Nah mungkin Gen 9 S paling gede nya Marsha ya Ada Asell juga Tapi gak salah sih Dibilang Marsha Karena ya Marsha Masuk ke single terbaru kan Flying Hike Ada Indah Wah cakep banget sih Dan lain-lain sebagainya Dan lain-lain sebagainya Lalu ini Gen 10 nih yang baru Indira Paling depan Yang paling gedenya Baru Ela Gue sih kalo di Gen 10 ini masih meraba-meraba ya Menurut gue Gen 10 ini menarik sih Cakep-cakep juga Walaupun sempat Nah Dikeluarkan Atau dipecat Tapi diambil kembali Tapi yang sangat disayangkan Bagi gue pribadi Ada di antara Gen 10 ini Yang justru memilih untuk tetap tinggal Tidak ikut balik ke JKT ya Mbak-mbak inisialnya D gitu guys Sangat disayangkan sekali sih Menurut gue Itu bisa jadi masa depan JKT sih Soalnya Sayang banget gitu loh Dia lebih memilih manajemen yang baru Well Tapi Ela Kalista Alivia Indira Menarik sih buat gue Yang gue perhatikan sekarang sih itu ya Nah Ada di konser kemarin itu Gen 11 guys Jadi ya menurut gue ada Kalo misalnya Yori mau daftar Gen 11 sih masih bisa ya Dan gue mau Wah sumpah Ini bener-bener guys Azizi Bokurano Yurika-nya Lu kalo gak Kalo gak bilang ini keren Wah Gue gak ngerti lagi Keren banget Azizoy Serius Keren cakep Gue nontonnya terkesima sih Susah mata gue berkedip ngeliat Azizoy Serius Tuh Bajunya keren Yurika Ini kita Aku temukan Ini pas yang anjir Oh my god Gak guys sorry Gue paksa kalian untuk bilang ini keren guys Karena ini emang keren banget Azizi Performa Terkeren menurut gue Di konser ini Azizi Wah lu bayangin jadi Azizi Lu di depan Lautan lightstick sebanyak itu ya Lu perform sendiri Walaupun kita juga tau ya Itu gitar gak Gak hidup ya kan Tapi tetep aja keren cuy Apa super Fadli Menonton dia bangga pasti Respect sih Ini Performa Perform yang paling gue suka Di acara ini sih Serius Ya Banyak Perform yang bagus Tapi This is the best one Menurut gue Ini Bamba pelawa Orang biasanya handphone jatuh ya Orang biasanya handphone atau dompet atau apa gitu Jatuh Ini kawannya anjing jatuh The best gen 3 Wah Yupi Nadila Wah gen 2 Gen 2 rame Gen 2 rame bikin tiktok Yupi Nadila Lydia Jenny Perhana Mbak-mbak podcast Yang menurut gue menarik adalah Nadila pake kacamata cuy Sumpah Itu menurut gue salah satu charming point sih Soalnya aneh aja kan Ngeliat perform pake kacamata begini Dan Ya mbak-mbak megane sih Selalu menarik buat gue Dan not to mention Yupi Masih layak banget pake Seifuku itu Oke Yupi masih layak banget sih Duh kangen banget Sumpah Dan mereka tambah cakep semuanya ya Tambah cakep dan tambah dewasa Ada aja Simka Simka Sarasvati Mungkin gue gak hafal semua cuy Tapi Asli Asli cuy Gue kira ya Kalo ngomongin gen 2 ini Waktu lagunya keluar tuh Gue kira Ini Lagunya high tension gitu loh Soalnya kan Center nya yupi Tapi Tiba-tiba keluar Agent Pressure gitu kan Tapi Agent Pressure juga lagunya yupi gitu Mungkin kalo high tension Udah Udah gak kuat mungkin Ini ya Member-member gen 2 buat Joget high tension kali ya Tapi gen 2 sumpah Masih cakep-cakep banget lagi Semuanya Tambah cakep malah Kalo gue bilang Tuh Masih lucu-lucu banget Rachel lagi Rahel lagi pake Cari jodoh segala Sumpah Tuh guys Kalo kalian mau Ini ya Buat Wota Mungkinnya mau cari jodoh Member tuh Langsung aja kontak Mbak-mbak podcast Alias Rahel ya Hana sih Hana udah lama banget Gak liat pake sepuku ya Tapi yupi sih Yang paling cocok Masih Masih cocok cuy Kalo gue bilang Sebenernya lain juga Masih cocok sih Lydia tuh Kalo tachill Yang menurut gue Sepertinya sudah Tidak tachill lagi ya Ini 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 nih Daftar gen 11 deh Yori Daftar gen 11 deh Yori Daftar gen 11 deh Yori Masih layak kok Tujuh gak guys Tujuh lah Ini para fans Diteriakin Gaby terima kasih Gaby terima kasih gitu ya Member gen 1 terakhir Yang berada di JKT Resmi Great Thank you Gaby Atas pengabdiannya Di JKT Fortes Selama ini Luar biasa sekali 10 tahun Bukan waktu yang singkat ya Untuk berada di JKT Dan Kamu Graduationnya Di hari yang Megah ini Buat JKT ya Baru biasa I don't wanna be your friend I wanna get you Asal Ya Allah I wanna Ehh Asal Gila Deh Ini lagi adik-adik berdua nih Adik-adik aku nih The best banget Sumpah The best The best Ya Allah Gak kuat gue Sumpah Oh my god Sumpah Aduh Yakin kalian gak ngefans sama JKT guys Yakin kalian gak ngefans sama New Era Ini masa-masa depan JKT loh Oh Marsha Asal Duh Gue salto aja kali ya Gue salto aja kali guys ya Lucu banget Lupa guys Lupa gue Gak kuat Gak kuat Gak kuat Tapi kalo gue ngomongin Marsha tuh Gue ada yang gue kesel guys Di konser itu Bukan ke Marsha nya Tapi sama kameramen Ya Ketika waktu Antar aja tuh ya Pas pengenalan Marsha Kenapa gak disorot Marsha nya Malah Yang lain kesorot Aduh Sumpah Mbak-mbak Gen 2 kompak banget sih Ini yang paling banyak gue temuin di FYP TikTok guys Beuh Anin Biel sih Anin Biel Gak kuat Gak kuat gue serius Well Siapa member Ex-member favorit kalian Itu udah ditanyain chat Lupa kalo begini Gue gak apel ya Ngeliatnya ya Gue cuman apelanin Gen 3 nih Gen 3 yang katanya generasi emas di TikTok Kriarona Generasi emas Ya seperti yang gue bilang tadi ya Gue juga Memang GG sih emang gen 3 itu Ada Desi juga ya Ada Siska ya Ada Siska juga Anin Sani Wah The best emang Salah 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 Ini orang skill ngelawaknya udah GG gimang Ya Udah GG gimang Salah satu Lulusan JKT yang menurut gue sukses di dunia pertelevisian sih Palit Ini kombinasi apa nih Anin, Asel, Biel Serius Apakah Asel disini mencoba Menyerap ilmu-ilmu Momi Anin Masih di gen 2 lagi Wah Kita Nomi udah Mana ya Walaupun udah bini orang Ma orang ya Tapi lu gak bisa bohong guys Yang cakep dia Guys Gas lah guys Membernya Yang udah ex-membernya Tapi Beneran bikin kangen gak sih Ngeliat mereka perform gitu Gue abis Ngeliat Gen 2 ini perform ya Gue tiba-tiba Nge-searching Gue berharapnya Selain lagu High Tension Gen 2 itu ngebawain lagu One, two, three, four Yorushiku Wah gue kangen banget sih Terus gue search kan Ketemu tuh yang kayak Di Di gore Main basket Dan di TV juga Wah Ketemu banget sih Jowat Erika Erika Juga masih cakep banget Ya kan Wah sumpah Gak puas-puas gue cuy Masih susah move onnya Dari konser Itu ya Anniversary Dari JKT48 Dan Ya sumpah Di TikTok Di Twitter Itu bener-bener muncul terus ya FYP FYP Di timeline Twitter pun juga Bermunculan terus Luar biasa Kalau bisa sih Yang Di GBK Jadi ya Gue kalau misalnya Beneran jadi itu di GBK Ataupun kalau ada konser besar lagi Gue datang Gue datang langsung Gue datang Roll paling depan Gue gak peduli Gue mau melihat Idol-idol Kesayangan-kesayangan gue Jangan sampai Kelat gitu Ntar keburu grade Lu gak ngelihat langsung Gitu ya kan Tapi dari gen 1 Sampai gen 10 Semua perform Kangen sih Walaupun gak semuanya juga ya Ada member-member Yang mungkin Keluarnya secara Mungkin agak kurang mengenakan Gak diundang Ya kan Overall menurut gue Ini Konser ter the best JKT48 Selama bikin konser Menurut gue Yang 10 tahun 10 tahun anniversary ini Luar biasa banget Semoga jadi deh Yang di GBK Dan Gue sangat menunggu Hari dimananya Akhirnya guys JKT48 Resmi Mengeluarkan Official kolaborasi Bersama Outfit andalan gue Yaitu Fate Industries Kalian tunggu aja guys Besok kalau konser Gue kemarin Gue liat ya Di konser itu Kalian sering liat Ingat gak sih abang-abang yang begini guys Ya itu Itu dia pake Apa Hoodie Pacmannya Marsha itu Yang sama itu Itu dari Fate juga guys Dan gue liat-liat Di konser banyak yang pake Pake Fate Industries Ini gue Fate Industries guys Ini Fate Industries Dalam Fate Industries ya Udah kalian follow Instagram Fate Industries juga ya Karena luar biasa banget Ntar bakal collab sama JKT48 juga Gue sih pasti beli Pastikan juga kalian beli Kalau misalnya Kalian bener-bener ngefans sama JKT Oke guys Dan jangan lupa juga Ya buat yang Klipper-klipper TikTok Silahkan mau reaction ini Kalian masukin TikTok Pembahasannya Mau masukin TikTok Gue sangat terbuka sekali Barangkali FYP buat kalian kan Menguntungan juga Dan Sampai disini dulu guys Pembahasan kali ini Mungkin ada pembahasan-pembahasan lain Silahkan di kolom komentar Gue bener-bener Tenang banget Udah nonton konser ini Walaupun secara online ya Thank you so much semuanya Buat yang udah ngedukung JKT48 Ditunggu lagi konten-konten Reaction berikutnya Next time guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax